Badai tropis Laura telah membawa angin kencang dan gelombang laut yang kanas menyebabkan kerusakan di negara Haiti, Kuba, dan Republik Dominika. Hujan deras juga melanda wilayah Amerika Serikat di Puerto Rico. Rekaman drone menunjukkan jejak kehancuran yang ditinggalkan badai tropis Laura di Republik Dominika pada hari Minggu 23 Agustus. Penduduk tidak berdaya setelah air yang deras menyapu rumah-rumah. Badai Laura menyebabkan hujan lebat dan angin kencang di atas Republik Dominika pada Sabtu malam 22 Agustus. Salah satu daerah yang terkena dampak terparah di negara itu adalah Azua Compostela, di mana penduduk mengarungi perairan sedalam pinggang untuk menyelamatkan barang apapun yang mereka bisa bawa dari rumah. Setidaknya tiga orang tewas akibat badai tropis tersebut, termasuk seorang ibu dan putranya yang berusia tujuh tahun setelah dilaporkan sebuah tembok runtuh di rumah mereka. Pihak perwenang mengatakan badai Laura telah membuat lebih dari satu juta orang di negara itu tanpa listrik, memaksa lebih dari seribu orang mengungsi, dan menyebabkan beberapa rumah di sepanjang sungai Isabella runtuh. Badai Laura bisa menguat dan menjadi badai kategori dua atau tiga saat badai itu bergerak menuju Amerika Serikat. Dari Azua Compostela Dominika, kontributor Nusantara TV melaporkan.